Banyak-banyak ya awus soalnya Mungkin lagi Baiknya, mungkin selain Nah, kita dibuatnya Sekarang, kayaknya lebih imum Lebih banyak pengisian Terus ini jadi motivasi gitu Mungkin awal lagi mahasiswa Akhirnya bisa ke arah situ Sebenernya sih, manajemenku tuh Lebih ke sharing session ya, jadi maksudnya Cilater Rakyat tuh mudah-mudahan bisa diinspirasi Banyak mungkin Terus juga mungkin banyak Temen-temen yang mungkin Terus terbunuh Jadi, sharing itu Mereka sering ngajak aku Untuk kajian-kajian Padahal kan sesungguhnya Aku nih bukan ustazah ya Karena aku masih harus banyak belajar Soal pikir Nah, yang aku lakukan tuh lebih banyak Kepada sharing session, jadi yang ditawarkan juga Sama manajemen itu lebih banyak Ayo kita berbagi, berbagi cerita Siapa tahu dari berbagi cerita ini kita bisa saling memuangkan Jadi makin menguatkan Mbak Angie gak sih dengan membagi Cita-cita masalahnya atau Sebenernya karena di sharing session itu Mereka juga membagikan ceritanya ya Jadi lebih kepada Aku bertanya juga Mereka juga bertanya Two ways lah gitu Karena pasti selalu ada sisi tanya jawabnya Terus habis itu mereka langsung gabung di komunitas Terus banyak sekali yang mereka ceritakan Yang sebenernya sih versinya ya beda-beda Tapi intinya satu Cuma mungkin karena banyak ayat Al-Quran yang saya sisipkan Sehingga jadinya Tidak terlalu berat ya pembicaraannya Tapi Alhamdulillah ayat-ayat Al-Quran itu bisa diterima dengan lebih ringan Dan akhirnya aku juga bersyukur Alhamdulillah gitu loh Ini bisa jadi penguatan gak cuman ke audiensnya aku Tapi juga ke akunya sendiri Dan sekalian aku jadi menghapalkan lagi gitu Ayat-ayat itu dan repetisi itu sangat mantap Apa sih yang memantapkan Keputusan yang dipayangnya untuk bekerja dalam arti memperdalam lagi Dan ingin berbagi keadaan kesalahan Karena memang Sepuluh tahun itu yang saya alami itu pahit ya Dan saya sih berharap tidak ada yang mengalami seperti saya lagi gitu Sehingga sharing ini itu lebih kepada mereka Ya ingin menguatkan jiwa mereka juga Mesti begitu kali ya Oke Tapi sejauh ini mungkin Sudah menemuin kasus terberat apa ya Kayak di-sharing-sharing dengan klien gitu Yang pasti setiap kali kalau sharing mereka tanya Ya kemarin di Bekasa tanya Kangen Mas Aji enggak gitu Nah itu aku Gimana ya pasti Itu langsung Terus gitu kan Terus gimana Kianu Nah itu aku juga pasti gak akan tahan di sesi situnya gitu Jadi Jadi Kadang-kadang ya Allah Eee Boleh gak di skip ya partnya gitu ya Cuman kan Namanya kita berbagi Mereka juga berbagi Dan ternyata tuh yang punya kasus seperti aku Maksudnya Yang akhirnya terpaksa menyinggalkan anak Selama bertahun-tahun itu tuh banyak Cuman aku Sehingga akhirnya tuh bisa jadinya Ayo kita sama-sama saling muatin deh Mbak Enjin tuh hari ini tuh Mbak Enjin udah lama jadi model Tapi sekarang nih baru Keberapa kalinya Mbak Enjin tampil jadi seorang model lagi Alhamdulillah sih Makasih ya yang udah percayain aku jadi muse Terus jadi ya ambasador untuk baju-bajunya Jadi Alhamdulillah tuh aku seneng banget gitu kan Karena Memang juga kalo Mbak Pei ini kan bajunya etnik gitu kan Dan aku juga seneng gitu loh pakenya Jadi Alhamdulillah sih Ini Akhirnya jadi pekerjaan aku di usia jelita Jelang 50 tahun Tapi Jadi Ingat Mas Elamin gak sih Mbak Enjin Kan Mbak Enjin punya pengawalnya 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 dari model juga Sekarang Ada lagi yang mau percayakan aja Pasti kan Dini kayak Dulu putri Indonesia ya Lengga-lenggok gitu kan Cuman Alhamdulillah kan Kalo Kiano Kiano lonton kan Nah Jadi Jadi Alhamdulillah juga Ya paling gak bisa Kiano Kami lagi kerja ya Dan ini halal loh Gitu Jadi Jadi kamu kalaupun dibully Ataupun Ya biasalah sekarang Biasalah banyak banget ya Gitu Dan ngain-ngainin sama pekerjaan kami yang dulu Gitu Insya Allah memang mau berubah Dan kami mau cari yang halal Walaupun ini agak capek Gitu Tapi Bismillah ya Allah pasti ridho Gitu 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 Ya Gitu TNJ dikit soal anak kan udah semakin dekat sama Torik, main band Newton bareng, mungkin udah semakin dekat, gimana sih tanggapan TNJ? Aduh kalau itu udah berkali-kali kayaknya no comment ya, karena kan udah pada besar juga gitu ya, anak-anak ya, amin. Ya pasti mereka bisa mengomentarinya sendiri. Tapi kan diterima dengan baik sama keluarga Gen Halilintar gitu, kemarin pas pertemuan suasana hatinya sangat baik. Mas cerita ke saya, saya dengerin ya. Maksudnya tangkapan TNJ sendiri gimana sih melihatnya mungkin? Seneng gak? Aku terus terang gak begitu mengikuti gitu ya, karena pekerjaan aku udah begitu pek gitu kan. Aku ngurusin catering, aku ngurusin hijabnya aku, ada clothing line, Alhamdulillah gitu ya. Jadi namanya kita UMKM tuh jadi akhirnya settle up itu kan pasti lebih susah ya, udah gak begitu dengerin gossip gitu. Sekarang kan yang terbaru kan soal pakai kalung yang katanya kapel sama torik itu gimana sih TNJ? Apa kabarnya seperti itu gimana sih? Kalau begitu saya akan cek ya, setelah pesan-pesan berikut ini akan saya baca semua beritanya gitu ya. Kita pilih di rumah sama. Kamar bahagia, kita maik hubungan dari orang tentang asmaranya, Alhamdulillah. Gimana sih mendengar, baru mendengarnya aja gimana? Ya aku harus baca dulu kali ya, karena kan kalau cuma denger sepihak nanti gak enak gitu loh, gak full nanti kita mengomentarinya. Tapi di rumah sendiri ada kelihatan-kelihatan gak sih terkait dengan masalah berhubungan itu? Ya itu lagi, karena aku belum dapet inkon masifunnya aku jadi susah berkomentar yang mana, kayaknya banyak banget akhir-akhir ini kan gitu. Dan sementara aku emang denger gitu kan tapi aku belum mengklarifikasinya gitu kan. Dan ya udahlah itu no comment gitu. Oke. Tapi pria Alia yang dapet ujatan. Tapi pria Alia yang dapet ujatan gimana? Jadi kalau misalkan soal Alia itu biar Alia jawab ya kan. Karena kan etisnya dan juga layaknya pasti itu lebih enak dikondimasi kayak bersangkutan gitu. Karena kan kalau misalkan saya berkomentar pasti itu tidak akan menjadi susah gitu. Kalau misalkan Alia diajak nikah muda gimana? Kalau misalkan Alia diajak nikah muda gimana? Masih, 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 masih.